Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Tapi disini saya baru pertama kali melihat rumah kontrakan Rumah kontrakan yang ada di Malaysia Kalau di Indonesia rumah kontrakan itu bermacam-macam Ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang kurang-kurang bagus Tergantung daripada budget kita So, jom kita tengok guys Bagaimana istilahnya kontrakan yang ada di Malaysia Rumah kontra ya Jom kita tengok videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau memperlihatkan kepada kalian semua Yaitu rumah kontrakan yang ada di wilayah perkampungan di negara Malaysia Oke Cuma aja kita lihat suasananya ya Oh, seperti ini ya Damai sekali kalau kita rasakan disini ya Ada kucing, lucu banget Dan kebetulan disini ada salah satu teman saya mengontrak di kawasan perkampungan seperti ini Maka nanti akan kita masuk dan lihat-lihat sebesar apa Ini kita lihat rumah-rumahnya disini kayak biasa banget ya Rumahnya sederhana sekali Rumah papan gak ini? Suasanya pun cukup tenang disini ya Oke Dan menurut informasi disini harga sewa cuma 450 ringgit guys Jadi 450 ringgit sebulan Ya mungkin-mungkin sebulan ya Coba kita hitung guys 450 kali 3500 lah 1.500.000 ya Satu bulannya Oke Termasuk murah ya Kalau dirupiahkan Antara 1.500.000an Seperti itu Oke Tapi ini udah bolong-bolong atasnya tuh Kenapa? Tetapi mungkin kat sini aman kan Aman kat sini Dimutur tak kat luar macam ni Oke Ha? Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tapi kayaknya tuan rumahnya gak ada ni Ya Cuma ada ketuk ya Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau 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 gak ada tuan rumahnya Gimana masuknya dong Atap nih yang buat panas nih Sebab disengan Betul Rupang lagi tuh Ini papan ya guys Kayu ya Dari kayu ini ya Tidak luang Oh ini mungkin macam Kompleks gitu ya Kalau disini dikatakan kompleks guys Ya Allah mobilnya Gak di Gak di apa-apain guys Didiumin aja Berhubung kita sudah diperbolehkan masuk Kita langsung aja masuk ya Kita terus aja melihat Suasana di dalam rumah Seperti apa Nah kalau di luar rumah itu Mungkin mereka tidak benerin Ataupun buat apa-apa gitu Mungkin kalau bocor sedikit Tapi kalau di dalam rumah itu tergantung Daripada orang yang tinggal ya Nah kalau sudah lama tinggalnya Rumahnya bisa Bagus dalamnya Jom kita tengok lagi Oh ini video baru ya Mungkin Oke teman-teman Kita terus masuk Masker semua Disini gak ada Sebutin tahunnya guys Kita sama-sama melihat Fasilitas apa yang disedakan Di rumah Sederhana ini Oke Oh pintunya kayak gitu Di depan pintu Terus kita dihadapkan Dengan dua kamar mandi guys Oh Konsepnya begitu Dan setelah kita masuk Kita langsung Masuk ke Ruangan dapur ya Oke Jadi rumah sekecil ini Bisa desain seperti ini ya Lengkap dengan dapur Ini sekitaran Antara 3x2.5 meter Disini ya Jadi dengan harga Rp450 Lumayan lah Dengan fasilitas rumah Yang cukup lengkap ya Jadi cukup murah juga ya Dan ini kamar Oh Dan ini Dan ini ruang tamunya guys Oh ruang tamu Saya kira Dua kamar tidur Oke Dua kamar mandi Dapur Dengan harga sewa Sebulan Rp1.500.000 Jadi cukup murah juga ya Murah lah Saya review motor dulu ya Oke Motornya lagi di Brateli Ini Dibenerin ya Oke guys Saya sembang-sembang dulu Dengan tuan rumahnya Ha betul Ha betul Ha betul Eh senang lah Kenapa kok Dia lama Ini Review untuk kaya kecil Ref diri Saya pun memang Dan nak tukar Aku punya dulu Kalau refo kan Ref diri lebar Ini Ini kecil Ini untuk kaya kecil Boleh lah Jangan bagi orang ya Kok bila nak lepas Alamak Tengok dinama pun Apa nih Oh Made in Indonesia Made in Indonesia Berapa tuh yang nak jual Berapa tuh Berapa tuh Kok nak bagi tuh Oke cantik ya mahani Oke lah balik Terima kasih Ya Apa sih Aku nge-repot itu Oke Oke teman-teman Kita mau pulang dulu nih Ya Biasanya Kalau TKI gitu kan Ya ketemu dengan teman Gitu guys Bener Terima kasih Dan saya mohon maaf Apabila ada kata-kata Ada penyampaian yang kurang tepat Dan jangan lupa Sekali lagi Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan seitu Oke Sudah selesai videonya So itulah tadi Kontrakan yang ada di Malaysia Satu bulannya 1.500.000 Ya 1.500.000 Berarti 15.000.000 Ya Berapa juta berarti ya Saya kalau matematika Agak kurang ini guys Jadi 15.000.000 Gitu kan 15 15 x 12 18 juta Dalam Satu tahun ya So itu Sangat-sangat murah Sekali Dibanding ya Dibanding saya dulu Kalau di Arab itu Sekitar 25 jutaan Dalam satu tahun So memang Ya begitu lah Lebih mahal Kalau di Arab itu Memang lebih mahal Dan kalau di Malaysia Mungkin lebih murah Tergantung daripada Apa namanya Izalahnya Ataupun Rumah yang kita sewa Seperti itu Jadi kalau Di Arab itu Biasanya bertingkat Kalau ini kan Rumah yang biasa Ya kan Yang kita sewa Biasanya rumah bertingkat Tingkat 3 Tingkat 4 Gitu Jadi masih termasuk Istilahnya murah lah Kalau kita sewa Di Malaysia Dengan 2 kamar 450 ringgit ya Wah Murah banget sih Istilahnya kalau kita Kerja di Malaysia Dengan gaji Istilahnya 1.500 Ataupun 2.000 Itu sedang mencukupi Dalam satu bulan Apalagi 2 kamar Berarti bisa diisi 2 orang Seperti itu Dan kita boleh join Dengan kawan kita Seperti itu Tapi kalau keluarga Biasanya itu Suami istri juga Bekerja Jadi Ya lebih 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 ringan sih Dan lebih murah Maksudnya Karena kita Tinggal di satu tempat Yang lumayan besar Seperti itu guys Dan Ya Ini yang dialami oleh Para TKI Ataupun Para perantauan Ya Semua pasti bersembang Ataupun berjumpa Dengan kawan-kawan Karena tidak ada yang Ya Keluarga Tidak ada Jauh daripada keluarga Jadi otomatis Kita harus dekat dengan Kawan kita Dan Memang selalu Ya erat Seperti itu Antara Kita dan juga Orang-orang yang Mungkin baru kita kenal Seperti itu Istilahnya Orang-orang Sama-sama Negaranya Kalau kita dari Indonesia Jadi berjumpa Dengan orang Indonesia Dan terima kasih Buat Abang Ja'far MK Official Yang sudah sharing Kepada kita Rumah kontrakan Yang ada di Malaysia Ini dan Saya juga baru tahu Seperti inilah Salah satu kontrakan Di Malaysia Semoga menambah Wawasan dan Pengetahuan kita Semua Pengalaman juga Bagi kita Sehingga kita juga Nanti kalau mau tinggal Di Malaysia Tinggal nyari tempat Kontrak yang seperti itu Yang murah Seperti itu kan Tapi tergantung Wilayahnya Biasanya sih Kalau dekat KL dan lain sebagainya Itu pasti mahal Tapi kalau Di pinggiran-pinggiran Ya mungkin Lebih murah Seperti itu Sama halnya Di Indonesia Kalau di perkotaan itu Agak-agak mahal Di sini kos-kosan Satu kamar aja Kamar kecil itu Dengan kamar mandi dalam Bisa 600 ribu 700 ribu Seperti itu Dalam satu bulannya Oke terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada silah kata Mohon dimaafkan Saya Pemiru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax